Islam di Yaman, yang diperkenalkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, sekitar tahun 630 Masehi, ketika Nabi Muhammad masih hidup. Periode awal Islam di Yaman ditandai dengan pembangunan masjid-masjid di Janat dekat Taiz dan Masjid Agung Sana'a. Dan penduduk Yaman terbagi kedua aliran, yaitu Sunni 50% dan Syiah 50%. Masjid Islam di Yaman meliputi Masjid Shafi, Masjid Zaidiyah, Masjid Jafari, dan Masjid Ismailiyah. Penyebaran Muslim Sunni berada di sebagian besar wilayah bagian selatan dan tenggara Yaman. Zaidiyah menyebar di sebagian besar wilayah utara dan barat laut. Sementara Jafari berada bagian utara khususnya di Sana'a dan Ma'arib. Sementara di kota-kota besar terdapat campuran komunitas Muslim. Yaman merupakan negara dengan penduduk yang paling religius di antara negara-negara Arab dan dunia menurut Galup International. Artinya mayoritas penduduk Yaman adalah pemeluk Islam. Jumlahnya mencakup 98% dari populasi. Ajaran Islam merupakan pedoman serta tuntunan pada seluruh aspek kehidupan di masyarakat. Islam telah tersebar luas di Yaman bahkan semenjak masa Nabi Muhammad SAW. Yaman negara yang memberikan kebebasan beragama. Selain pemeluk Islam, sebagian penduduk Yaman adalah penganut Nasrani, Hindu, Buddha, dan Yahudi. Berdasarkan laporan International Religious Freedom, hampir tidak pernah muncul peristiwa kekerasan karena perbedaan keyakinan dan agama di sana. Yaman adalah sebuah negara di Jazira Arab. Letaknya berada di bagian timur tengah, perbatasan dengan Laut Arab. Orang keturunan Arab di Indonesia sebagian besar berasal dari Yaman. Yaman memiliki luas sekitar 530 ribu kilometer persegi, dan wilayahnya meliputi lebih dari 200 pulau. Pulau terbesar adalah Sokotra yang terletak sekitar 415 kilometer dari selatan Yaman, dilepas pantai Somalia. Yaman merupakan satu-satunya negara Republik di Jazira Arab. Presiden Yaman Abdrabu Mansur Hadi telah mengundurkan diri setelah gagal berkuasa selama Perang Saudara selama tujuh tahun. Seperti dilaporkan RT, Kamis tanggal 7 April tahun 2022, Hadi menyerahkan wewenang penuh kepada Dewan Delapan Anggota yang dipimpin oleh mantan menteri dalam negeri Yaman, Rasat Al-Alimi. Presiden ini berkata bahwa, saya mendelegasikan kekuatan penuh saya kepada Dewan Kepemimpinan Presiden, sesuai dengan konstitusi dan inisiatif teluk dan mekanisme eksekutifnya, kata mantan pemimpin Yaman itu pada Kamis. Dan beliau menambahkan bahwa negara sekarang memasuki, masa transisi, di mana Dewan harus merundingkan solusi politik akhir dengan pemberontak Houthi. Perang Saudara Yaman pecah pada Januari tahun 2015, ketika pemberontak Houthi bersenjata menggulingkan pemerintahan Hadi, memaksa Presiden untuk melarikan diri ke Arab Saudi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih telah mendukung channel kami, jangan lupa subscribe, like, share channel Islamic Civilization. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.